hai oke tadi ada yang komentar kepada saya Bang akun saya ketimpa akun supercell dan kembali lagi ke TH1 ini gimana Bang caranya Bang baik saya bakalan ngajarin lagi cara seperti itu versi terbaru 2023 ah mau bulan Agustus ya oke sebenarnya yang cara gampang banget yang pertama kali kalian perlu lakukan adalah masuk ke akun das of Lens yang tertimpa tersebut ya jadi caranya seperti ini sebelum itu kita mari masuk ke lebih dahulu ke akun yang akan jadi tumbal kita coy seperti ini let's go ya kita masuk akun tumbal dulu aku tubuh ini namanya keren banget kalian bisa lihat di situ nama ini nama versi nama Thailand ya namanya tai oke sekarang kita sudah masuk ke akun tumbal dari cara memulihkan akun yang tertumpuk itu sebenarnya kita perlu menghapus data teman-teman sebelum itu eh sebelum itu kita saya mau minta kepada kalian semuanya untuk mensubskrile channel ini dan jangan lupa juga untuk like nya dan support nya juga teman-teman baiklah caranya seperti ini kita masuk lebih dahulu ke menu pengaturan dan di sini ada bantuan dan dukungan ini step by step pemula bagi kalian yang pengguna juga pasti bisa dengan tutorial akan saya bayangkan coy oke mohon maaf sebenarnya saya sekarang sedang hitai hitai deh sekarang dari umbel keluar sedang sakit teman-teman baik Oh kita langsung lagi masuk ke menu akun di sini yang paling pertama itu adalah akun kalian klik saja menu akun oke di sini di menu akun ini juga akan ada empat opsi teman-teman nah kalian pilih yang nomor keempat coy mengakses atau menghapus data milikmu gede geja tidak akan menangkut memulihkan akun Supercell ID dan mengakses atau menghapus data kita klik saja di mengakses dan menghapus data coy klik dari sini juga di dalam mengakses dan menghapus data ada beberapa menu lagi yaitu tentang GDPR jadi GDPR itu apa kalau bisa cari tahu sendiri dan memulai game baru serta meminta penghapusan data pribadi dan meminta data pribadi teman-teman ya Oke jadi Bang yang mana Bang yang perlu kita minta Bang jadi yang perlu kita minta adalah yang nomor tiga ini teman-teman meminta penghapusan data pribadi gitu coy Oke kita klik saja nah disini akan ada tulisan lagi dengan titel meminta atau menghapus data pribadi baiklah sekarang kita akan baca dengan detail supaya tidak ada kesalahpahaman dan kalian mendengarkan saya dan saya bakalan menjabarkan semua yang ada disini coy meminta penghapusan atas nama informasi yang dikumpulkan terkait akun game dapat dilakukan Oke jadi kita bisa menghapus data kita guys ya dalam game tersebut coy Tata apa Bang data mulai daripada akun daripada sanggal pembuatan akun dan lain-lain ya kita bakalan lanjut ke paragraf kedua coy untuk dapat sepenuhnya mematuhi permintaan ini akun game harus ditutup dan dihapus secara permanen gitu guys ya tapi tenang kalian kan akun game kalian yang lama itu enggak bakal terhapus jadi yang kita hapus itu merupakan akun yang ininya itu coy ya misalnya ketumpuk ya nah ketumpuk ya kan ini akun lama ini akun baru tumpuk nah kalian kan sedang login di akun baru coy jangan kalian itu meminta untuk menghapus data berarti otomatis akun ini yang bakal terhapus dan bakal muncul kembali akun yang lama begitu caranya guys ya konsep tuh coy ya Oke disini penghapusan ini mencakup semua mata uang dan progress dalam game baik tidak berbayar maupun tidak berbayar jadi misal kalian di akun yang ketumpuk ini sudah memiliki diamond dan memiliki games games sudah memiliki golpas juga akun ini juga sudah memiliki skin-skin itu bakalan dihapus di akun yang ketumpuk ini coy ya oke jadi akun yang baru kalian ini atau akun yang yang paling atasnya ini anda saya udah bilang ini aku membawa bikin aku lama ini yang baru di progress di akun ini semuanya hilang coy hilang semua gitu oke kita lanjut lagi ke jika akun terhubung ke Supercell ID semua game untuk akun Supercell ID yang lain terhubung ke Supercell ID yang sama juga juga akan dihapus jadi Supercell ID itu kan bukan hanya di CoC gitu ya jadi kayaknya di high die di class royale di bombage itu kan banyak banget juga game-game dari Supercell coy ya misal akun yang kalian hapus ini merupakan akun yang terhubung dengan 3 game lain dengan email yang sama itu juga game lain kalian bakalan terhapus coy tapi tenang jika kalian menghapus akun yang tertumpuknya saja gitu kan game-game lain nggak bakalan ikut ke hapus coy soalnya akun yang terhubung ini masih dibilang masih rambang gitu guys ya oke jika ingin memulai game baru bacalah panduan secara memulai game baru baik disini kita klik menghapus data coy let's go oke kita sekarang sedang berada dengan agen Supercell ya oke disini kita perlu baca terlebih dahulu menghapus data pribadi berarti menghapus data disitu kita baca tadi ya sebelum kamu beranjak apakah salah satu opsi ini membantu menangani masalah yang kamu alami nggak kita tetap fokus untuk untuk menghapus data coy ya setuju menghapus data saya coy nah disini kami akan memproses permintaanmu silahkan tekan konfirmasi jika ingin melanjutkan penghapusan akun perlu diperhatikan bahwa akan period singkat dimana meminta permintaan masih bisa dibatalkan jadi ini kenapa bisa dibatalkan ketika eh menghapus data ini bisa juga batalkan atau bisa juga tidak bisa gitu guys ya kenapa gampang bisa tidak bisa ya karena bisa kalian menghapus datanya itu lewat HP orang lain gitu guys bukan HP kalian sendiri jadi kalian wajib banget untuk memakai HPnya sendiri coy supaya berhasil gitu guys ya klik hapus akun coy nah saya yakin kalian yang mendengarkan saya dan menonton video ini dengan tarpa skip-skip itu pasti bisa coy Insyaallah coy ya permintaan penghapusan akun kini telah berhasil di proses perlu diketahui selama masih tersambung ke Supercell ID salah satu game Supercell ID ini tidak akan dihapus gitu guys ya gimana ini tolong selama masih tersambung ke salah satu game Supercell Supercell ID tidak akan dihapus jadi Supercell ID nya nggak bakal dihapus teman-teman ya jangan dihapus itu hanya progress dalam gamenya saja gitu ya proses penghapusan dapat memakan waktu sehingga 30 hari proses sedang berjalan kamu tidak bisa masuk ke dalam game Oke biasanya kalau prosesnya ini itu paling lama itu 30 hari dan biasanya tidak singkatnya paling singkat 3-5 hari coy ya kalian berdoa aja gitu semoga berhasil guys ya so guys mungkin segini aja untuk video kali ini thank you buat buat kami yang sudah menonton video selesai jangan berdoakan saya untuk sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di next video bye bye ada tambahan ya Oke guys saat kita melakukan penghapusan akun tadi akun kita atau aplikasi game plus offline kita itu tidak bisa dibuka selama 30 hari coy Bang Bagaimana dengan kita yang memiliki lebih dari satu akun Bang aku yang lain normal Bang baik caranya seperti ini pertama kali yang keluar terlebih dahulu terus kita cari game plus offline nya dan kita klik info aplikasi setelah itu paksa berhenti terlebih dahulu dan penyimpanan dan charge kita hapus charge terlebih dahulu dan penyimpanan ini juga kita hapus coy atau hapus data aplikasi class offline nya ya kita kembali lagi ke kecoc nya oke kita disuruh aku disini bener ya oke kita ini akan jadi baru lagi oke disini kita udah disuruh masuk ke Supercell ID milik kita coy let's go masukkan aja guys ya continue dan kita masukkan email oke kita tinggal nunggu kode verifikasi ini kalau kode verifikasi gak muncul berarti kita keluar dan masuk ke Gmail oke disini kode verifikasinya sudah muncul kenapa 552 1131 oke dan sekarang apa yang terjadi iya sekarang kita sedang berhasil masuk kembali ke akun yang normalnya coy oke mungkin segitu aja guys ya bye bye